Halo Pioners, hari ini kita mau menjawab pertanyaan yang masuk di salah satu media sosial kita yaitu apa itu Rabun Senja. Rabun Senja adalah kondisi di mana penelihatannya, khususnya penelihatannya mengalami penurunan, khususnya pada saat pencahayaan menjadi kurang. Jadi mungkin jam 5 di mana matahari sedang mau turun atau misalnya lagi positif pencahayaan kurang bagus, maka penelihatannya agak sedikit menurun atau kita bilang sebagai Rabun Senja. Nah pemeriksaan yang kita bisa lakukan kita ngomongnya contrast sensitivity, itu pemeriksaan yang kita lakukan. Nah solusinya banyak dari penggunaan kacamata, baik dari optical device-nya, kita juga menggunakan filter, kita menggunakan berbagai macam halat optik yang bisa untuk membantu untuk membuat kontrasnya menjadi lebih baik. Ini saya cobakan e-scoop ke salah satu pasien kita, nanti kita akan lihat dari point of view dari pasien mengenai apa yang dirasakan setelah penggunaan e-scoop ini. Oke, ini khusus memang digunakan untuk bawa kendaraan di malam hari atau memang digunakan pada saat aktivitas atau penerangannya tidak begitu maksimal. Oke, jadi ini aku first time pakai kacamata apa tadi dok? E-scoop. E-scoop ya, jadi ini cahaya yang ada di ruangan ini itu jadi jauh lebih kontras sih dok. Terus kalau aku lihat di cahaya lampu yang ini tuh kalau misalnya lepas gini tuh kayak berpendar gitu ya. Tapi kalau pas pakai kacamata ini tuh jadi jauh lebih apa nggak berpendar gitu loh. Bisa dilihat dengan nyaman jadi ya. Nyaman, nyaman. Bisa dilihat dengan nyaman juga dia memberikan sedikit pembesaran terhadap objek yang ada sekelilingnya. Sehingga lebih, harusnya lebih nyaman dipakai. Jadi yang tidak membuat matanya cepat lelah seperti itu. Cocok banget kalau buat nyetir gitu ya dok? Untuk nyetir bawa kendaraan malam hari ataupun untuk individu yang misalnya kontras ya. Misalnya kontras tadi yang aku bilang dari awal bahwa tanda kutip kayak rabun ayam kayak gitu. Kalau malam-malam agak kesulitan ngelihat sesuatu, ini penggunaan e-scoop akan bisa memberikan benefit yang cukup signifikan. Jadi bisa kita lakukan, bisa kita bantu, cuman kita harus cek dulu pembesaran di awal, jauh mana kontras sensitivity problem yang dihadapi oleh pasien.